Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini ya mungkin cocok buat teman-teman yang ingin mencari software perekam layar dengan kualitas video tetap bagus kemudian ringan dan tentunya gratis nah disini cocok buat teman-teman yang punya spek laptopnya yang masih standar kata orang bilang itu spek kentang nah disini namanya adalah simple screen recorder nanti teman-teman tinggal kunjungi aja ya linknya sudah saya sertakan di bawah ini sangat support buat teman-teman pengguna linux ya nah pertama-tama ya kita lihat tampilannya seperti ini teman-teman ya jadi disini ada semacam welcome screen ya dan misalnya teman-teman tak ingin munculkan ini lagi tinggal kita unclash di bagian skip this page next time nya kemudian kita coba klik disini bagian continue nya lalu kemudian kita lihat ya nanti ada beberapa settingan yang akan kita lihat ya nah pertama disini adalah input profilnya disini nanti teman-teman tinggal kita pilih ya misalnya sudah kita save nanti tinggal kita pilih biasanya karena disini belum kita atur belum kita simpan maka biasanya dia hanya satu yaitu pilihannya none nah kemudian disini ada bagian video inputnya ya disini bisa kita kita pilih apakah kita menggunakan screen nya misalnya dua layar bisa kita pilih nanti disini tapi disini sih karena saya menggunakan resolusi dengan 1920x1080 maka kita pilih ini ya maka nanti layarnya akan tertangkap semuanya lalu kemudian bagian record record ya efix rectangle dari disini kalau kita klik maka kita akan merekam layar dengan resu dengan apa namanya ya berbentuk kotak teman-teman ya lalu kemudian disini follow cursor jadi kita merekam hanya di bagian cursor aja disini ya kemudian disini bagian frame rate nya jadi kalau misalnya kita tahu setting disini 30 itu udah standar ya kalau teman-teman punya laptop yang lebih besar lagi speknya ya lebih high lagi jadi bisa kita ganti menjadi 60 tapi sender standarnya 30 udah oke ya kemudian disini bisa kita scale file videonya jadi nanti bisa custom ya ukuran videonya berapa lalu kemudian ini tidak-tidak tidak kita aktifkan karena kita pakai yang resolusi awalnya saja lalu kemudian disini bisa kita kalau kita tidak ingin merekod ataupun merekam kursor kita ini maka tinggal kita acak list ya kalau misalnya kita ingin rekam kita klik aja disini karena kita rekam maka kita hidupkan aja lalu kemudian di bagian yang kedua disini adalah audio inputnya nah disini tinggal nanti teman-teman disesuaikan aja pakai software apa audionya disini saya menggunakan alsa kemudian kita klik continue disini ya nah di bagian advert file nya disini sudah kita bagi ya di kita bisa lihat ya disini kualitasnya untuk apa ya karena disini untuk konten biasanya kita tinggal kita klik disini saya resolusinya sudah saya setting ya default untuk YouTube nya settingannya seperti ini kalau saya teman ya nah jadi disini ya kita lihat di bagian kontainernya disini saya menggunakan format mv4 ya nah mv4 ini kelemahannya ketika misal kita close ataupun tiba-tiba mati lampu maka file yang telah kita rekam berjam-jam itu akan hilang teman-teman akan hilang tapi kalau kita menggunakan versi yang mkv nah mkv ini kalau misalnya kita tiba-tiba mati lampu ya maka nanti akan masih tersimpan di folder disini ya nah kemudian ya kita bisa cek disini ada tulisannya ya untuk apa-apa fungsinya disini saya gunakan mv4 aja karena cukup multi-platform jadi bisa dibuka di aplikasi siapapun lalu kemudian bagian video disini kita gunakan yang ini aja karena spek waktu ini masih FB ini belum terlalu tinggi jadi kita gunakan yang standar aja pakai H264 lalu kemudian bagian konten ya constant rate vector nya kalau semakin tinggi ya semakin tinggi angkanya maka nanti kualitas videonya semakin jelek ya jadi disini kita yang angka 0 aja ya kita nolkan tapi biasanya agak berat ya tapi ini cukup ringan teman ya selama saya pakai software recording layar semuanya itu ini paling ringan bagi saya ya sini saya gunakan standar aja bagian yang pastor kemudian disini ya audionya sudah kita lihat di sini ya Nah kita gunakan yang pakai mv4 misalnya disini nah kita gunakan MP4 lalu kemudian di bagian audionya disini ya beri red nya ini kalau semakin rendah angkanya maka semakin jelek suaranya ya di sini standarnya biasanya 4000 tapi saya pengennya 10.000 aja oke kerasnya seperti ini tinggal kita konsum lagi ya kita lihat nah disini temannya informasinya ada di sini ya total waktu kita merekamnya yang berapa kemudian fpsnya berapa asesnya berapa lalu disini ada berini juga nah bagian ini kita lihat ada start previewnya jadi kalau misalkan kita ngomong seperti ini ini terekam ya Nah di sini fpsnya berjalan ya Nah tadi kita setting di fpsnya itu di angka 30 ya 30 kemudian disini kita klik recording Nah misalnya ini sudah merekam ya jadi disini nanti akan terhitung berapa bitrate nya kemudian sesinya berapa ya kalau sudah tinggal kita set nantinya ya kita set recording kemudian setelah kita set dia akan muncul seperti ini teman Nah langsung kita buka ya hasilnya akan seperti ini ya sudah terlihat oke baik-baiknya teman-teman mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan saya merem ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai